Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama Vorko Mimda membagikan bendera merah putih dalam rangka menyemalakan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Kegiatan pembagian bendera dipimpin secara langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Ahir Hanubun yang berlangsung di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara Jumat 12 Agustus 2022. Penyerahan bendera merah putih dilakukan secara simbolis dari Bupati Maluku Tenggara dan jajaran Vorko Mimda kepada camat masing-masing kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Setelah itu, camat akan membagikannya kepada kepala desa maupun masyarakat setempat serta sekda Maluku Tenggara bersama jajaran pimpinan OPD membagikan juga secara langsung ke beberapa masyarakat. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Ahir Hanubun mengatakan kegiatan pembagian bendera merah putih ini merupakan perangkaian dalam rangka memeriakan putih RI ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia dan memiliki tujuan untuk memperdalam cinta tanah air. Dalam rangka memeriakan 17 Agustus tahun 1945 yang dilaksanakan pada tahun bulan Agustus 2022. Harus ada satu semangat yang luar biasa. Karena kita tidak punya lapar-lapar kecuali NKRI Arjamatan. Ya, hari ini kan ada 11 kecematan. Paling tidak bahwa sudah diinstruksikan kepada seluruh kecematan, 11 kecematan untuk mengeluarkan bendera merah putih. Dari pengibaran itu perlu diapresiasi dengan perintah menjaga pak, Juga dari bumbun supaya diserahkan bendera kampung kamu atau ke BSDC. Habis ini saya akan perintahkan ke sebang Pol, Pol PP. Periksa semua toko-toko yang ada di ini pengusaha-pengusaha karena suratnya sudah jalan. Kewajibannya adalah memperingatkan hari kemerdekaan. Dan kalau itu tidak diindahkan maka saya suruh palang. Pol PP palang. Kita harus tegas karena lambang negara yang sekarang ini yang harus diangkat dan dimeriahkan oleh semua tanpa membedakan dia siapa. Jadi saya himbau kepada seluruh tempat-tempat atau pengusaha dan kantor-kantor pemerintahan yang praktikal. Semua diwajibkan. Surat edaranya sudah jalan. Menghias rumahnya, menghias tokonya dan lingkungannya dengan atribut-atribut yang melambangkan peringatan. Hari 17 Agustus 2020. titik 0 itu nanti hari hanya, mungkin tahun 16, itu dari wilayah perbatasan dan sehari ini saya tugaskan ke sebang Pol juga ikut ubat para di selanam pada tanggal 17. Jadi mereka harus siap di sana bersama dengan Pak Camat untuk wilayah perbatasan. Jadi dua, dua dinas. Yang pertama adalah dinas perbatasan. Yang kedua dinas keselam Pol. Jadi untuk hari kemerdekaan yang ke-77 ini, kita kan kemarin habis kondisi kopi. Jadi kita harus bertontokan kepada instruksi, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jadi kita sekarang, jangan kita terlena dengan kondisi-kondisi yang lalu yang membawa kita ke sesuatu yang kita harus menghadapi. Kondisi gangguan kemarin, tapi sekarang kita harus pulih lebih cepat dan itu sudah dilaksanakan. Vaksin dan lain-lain, dan sesudah itu kita harus bangkit. Dan bangkit bukan sekedar bangkit, tapi dia harus lebih kuat. Untuk Indonesia, untuk Maluku Tenggara, untuk K.I. Terima kasih telah menonton!